Pertanyaan yang menimpa PT Buma ternyata tidak sekedar pelanggaran pasal 151 dan pasal 155 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yakni khususnya kaitannya dengan PHK sepihar Namun saudara, ada lagi persoalan-persoalan yang sangat menarik untuk diungkap ke permukaan yaitu adanya fakta bahwa mayoritas tenaga kerja yang di PHK itu adalah tenaga kerja lokal Seiring tenaga kerja lokal yang di PHK, mayoritas itu di tengah rai Buma kemudian melakukan rekrutmen dengan mendatangkan tenaga kerja lokal Padahal alasan yang disampaikan Buma pada saat jiring di DPRD Borau mereka melakukan PHK untuk efisiensi Apakah kemudian dugaan Buma mendatangkan tenaga kerja lokal ini menjadi sebuah kebenaran Saksikan Diblock itu artinya apa yang di blok kan? di blok kan? kalau di blok, mohon maaf kita kecuali ada izin masuknya kalau untuk di wikah silahkan kalau untuk masuk ke tampan, mohon maaf sudah bisa ya sudah bisa, kita mohon maaf selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sama seorang karyawan orang mutasian entah pada ID atau Kideko imponya saya ini mas kiriman tapi statusnya belum tinggal di mes karena edikat belum jadi artinya bagaimana mungkin dia lakukan efisiensi PHK tapi dia menambah karyawan baru bagaimana perasaan kalian? saya sebagai putra daerah ya tidak setuju apalagi dengan kasat mata saya sendiri sudah melihat langsung orang baru masuk ke sini saya tidak terima seperti itu apalagi kami putra-putra daerah dengan temuan baru bahwa ternyata bumah merekrut baru dengan cara menitipkan di manifest cuti tadi di dengan proses PHK yang kalau saya lihat bahwa konsep efisiensi itu kan pengurangan tapi ini jadinya ketika kita temukan data baru bahwa ada yang masuk itu konsep efisiensi tidak masuk jadinya kok malah yang ini dikurangi tapi memasukkan jadi konsep efisiensi itu tidak masuk jadinya jadi kalau saya katakan bahwa tidak benar hanya ada spekulasi di situ saya lihat entah kita belum masuk jauh ke dalam tapi yang jelas secara kasat mata bahwa konsep efisiensi mengurangi orang tapi kok malah dari sisi lain ada orang yang ditambah terus tentang temuan tadi ternyata ada yang disisipin penerimaan baru lewat manifest kemudiannya lagi tenaga kerja lokal di berhenti kan orang luar disisipkan TUL! Bumah itu! perlu ada bukti ada bukti kita satu aja tadi itu saya menggantikan si A bulannya nah harusnya bisa digantikan di PHK juga TUL! kan begitu orang luar lagi pak ini yang jadi masalahnya terima kasih dan terima kasih dan terima kasih tidak apa kita ke kementerian dalam ANU atau tenaga kerja nanti DPR berserta bisnakar dan pengawas ya kesana aja apa betul ini langkah langgung atau kita minta kajian kepada kementerian supaya ada kajian ulang infolasi kembali gitu kan bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di burau ini betul gak melihat turan sebenarnya gitu kan jangan sampai nanti kita dibenturkan dibenturkan contoh yang dilakukan sekarang ini manusia winda terima kasih 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 terima kasih